Nah, berikutnya lagi yang mau saya bahas adalah kita akan mulai bagaimana Bapak Ibu mengupload file di Google Drive. Nah, kenapa ini penting? Tapi saya yakin sebetulnya Bapak Ibu sudah sangat mahir ya Bapak Ibu dalam menyimpan file-file Bapak Ibu ke dalam Google Drive. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sudah enggak zaman lagi nyimpan file-file di flash disk gitu ya. Belum lagi nanti flash disknya hilang gitu ya. Atau file-file-nya cukup disimpan di folder laptopnya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti tiba-tiba laptopnya rusak, kemudian semua file-file-nya terhapus ya di penyimpanan laptopnya Bapak Ibu. Nah, jadi ayo mulai dari sekarang nih, calon-calon guru profesional harus bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi gitu ya. Yang lebih baru, yang lebih praktis, yang lebih mudah untuk digunakan gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita memanfaatkan penyimpanan data lewat Google Drive. Nah, biasanya Bapak Ibu tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, Bapak Ibu kan biasanya suka di-upload di LMS. Nah, kadang LMS kita kan punya keterbatasan ya. Kadang kemarin banyak yang menguluh loh, Bu saya tuh sudah mengirimkan tugas resum loh. Tapi kok masih ditagi-tagi ya, padahal sudah mengirimkan tugas resum. Nah, ternyata pas dicek gitu ya, sudah di-upload sebetulnya. Tetapi ukuran file tugasnya, misalkan file PDF-nya lebih dari 1 MB gitu ya. Kan ada keterbatasan LMS dalam membaca ukuran filenya. Nah, melalui aplikasi Google Drive ini, penyimpanan di Google Drive ini, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot, misalkan nanti mengkompres filenya Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita mengkompres filenya, ya memperkecil ukuran filenya kan nanti berimpak, berdampak pada resolusi ini ya, si gambar yang dihasilkan gitu ya, atau file yang dihasilkan kadang tidak terlalu jelas tulisannya. Nah, makanya Bapak Ibu nanti misalkan kalau mau mengupload file-file yang besar gitu ya, atau misalkan ketika mau mengupload bukti-bukti dukung dari RPL misalkan, Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Drive, karena LMS space yang kita gunakan itu terbatas ukuran filenya. Nah, bagaimana cara mengupload di Google Drive? Saya yakin Bapak Ibu sudah jago semua nih, mudah-mudahan yang senior-senior. Sudah ada yang bisa. Coba saya mau cek dulu, Bapak Ibu, sudah ada berapa orang di sini? Ayo kita olahraga jari lagi. Boleh diaktifkan tombol raise hand-nya. Di sini di antara 471 peserta yang hadir di Zoom, Sudahkah Bapak Ibu menyimpan, sudah pernahkah Bapak Ibu menyimpan file melalui Google Drive? Kalau sudah, silakan klik tombol raise hand-nya. Sudah, butar. Keren sekali, belum membacakan soal, sudah raise hand semuanya. Oh iya, saya belum bacain pertanyaannya, sudah raise hand. Memang ini Cenayang semua, Bu Joha ini peserta kali ini ya. Bapak Ibunya Cenayang, bisa memprediksi pertanyaan. Padahal saya belum memberikan pertanyaan ya, sudah dibilang, sudah, sudah, sudah. Orang-orang raga jari belum dibaca pertanyaannya, sudah. Oh, raga jarinya terlalu bersemangat. Oke, sudah, sudah, sudah. Sudah, kan sudah terbiasa, berarti tugas saya jauh lebih ringan yang ini ya. Oke, berarti sudah pernah ya mengupload atau menyimpan data-data di Google Drive. Good, memang Bapak Ibu ini yang kemampuan ini yang harusnya sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semua ya di sini ya. Oke, sip, kalau gitu terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Tapi masih 67 ya. Yang lain kemana nih? Ngantuk kayaknya. Oh, yang lain di chat, Bu Johenny, mungkin kebingungan mencari tombol raise hand kali ya. Mana ini tombol raise handnya? Oke, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Baik, saya percaya sekali lagi Bapak Ibu pasti sudah familiar dan sudah pernah mengupload file-file di Google Drive. Nah, saya mengingatkan saja ya kalau gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara kita mengupload file di Google Drive? Sebetulnya mudah, tapi yang sulit itu yang kadang lupa, Bapak Ibu lupa menyetting ya, mengatur si linknya itu bisa diakses oleh orang lain. Kadang kita lupa untuk menyetting settingan bahwa orang yang memiliki link Google Drive kita itu bisa membuka filenya. Nah, nanti saya coba ingatkan kembali. Jadi, pertama Bapak Ibu ya, buka dulu akun Gmail-nya Bapak Ibu. Sudah punya kan ya Gmail-nya, biasanya kalau sudah punya handphone Android, pasti sudah punya akun Gmail. Karena biasanya untuk bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di handphone, biasanya kita butuh akun Gmail ya. Jadi, silakan Bapak Ibu buka akun Gmail-nya Bapak Ibu. Nah, setelah dibuka, biasanya ada kantong Doraemon tuh. Nah, apa kantong Doraemon ya? Nah, itu tuh ada bentuknya persegi yang terbentuk dari 9 titik ya. Ada 9 titik di sana, Bapak Ibu klik ya, yang bentuknya kotak, bentuknya persegi. Nah, diklik. Nanti kan dia muncul banyak pilihan tuh. Ada Maps, ada YouTube, ada Google Play, ada Chat, ada Meet, ada Kalender, ada Kontakt, ada Gmail, ada News. Nah, salah satunya adalah Drive. Nah, yang harus Bapak Ibu klik adalah bagian Drive. Diklik bagian Drive-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Lihat fokus di bagian pojok kiri. Di sana ada tanda positif besar. Ada tulisan New. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengupload file. Jadi, si penyimpanan Google Drive ini Bapak Ibu bisa menyimpan file-nya bermacam-macam ya. Dari mulai Word, PDF, PowerPoint, segala jenis bentuk file. Dan juga selain file, Bapak Ibu bisa mengupload folder ya. Jadi, misalkan kalau, aduh saya ini deh males kalau mengupload file satu-satu. Saya mau langsung aja di-upload dalam satu folder, dikumpulkan. Misalkan tugas praktik pembelajarannya ada dua video, misalkan katakan begitu ya. Kemudian mau saya selipkan RPP, misalkan di dalamnya. Atau modul ajar, sorry, modul ajar ya. Kan K13. Saya mau selipkan modul ajar di dalamnya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa buat dalam satu folder, biar enggak capek nanti menguploadnya. Nah, proses penguploadannya di Google Drive itu yang pertama Bapak Ibu tinggal klik tanda positif ya. Klik saja tanda positif atau ada tulisan New di sana. Diklik, lalu nanti ada berbagai macam pilihan. Ada New Folder, ada File Upload, ada Folder Upload. New Folder itu digunakan kalau Bapak Ibu mau membuat folder baru di Drive-nya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya folder yang Bapak Ibu simpan di PC atau di laptopnya Bapak Ibu, maka yang diklik jangan New Folder ya. Tapi yang diklik adalah folder uploadnya. Nah, kemudian bagaimana, Bu? Saya enggak mau nge-upload folder, tapi saya hanya mau mengupload file PDF saja. Satu file PDF saja yang saya mau upload di Google Drive. Oh, silakan. Nah, yang harus Bapak Ibu klik berarti yang bagian File Upload, bukan yang folder. Diklik bagian file uploadnya, atau tadi kalau mau folder, diklik folder upload. Nah, nanti kan di-upload berhasil, dia proses. Nah, sudah ada nih termuat di dalam Google Drive-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian kan tadi kita mau membagikan link ya, karena kita mau dosen itu bisa membaca file atau folder yang kita simpan di Google Drive. Nah, ketika kita ingin berbagi folder ya, atau berbagi file yang ada di Google Drive-nya Bapak Ibu, nah, ini tahap penting. Enggak boleh, enggak fokus. Ayo, jangan berkedip. Fokus di bagian ini. Karena ini yang kadang sering lupa, Bapak Ibu. Terkadang kita, ya sudah berhasil upload. Nah, ternyata lupa di-setting gitu ya. Di-setting apa? Di-setting supaya orang bisa membuka file yang sudah kita upload di Google Drive. Nah, kalau kita mau membagikan link filenya, Bapak Ibu di sana nanti di-klik bagian folder atau di-klik bagian file, di-klik kanan ya Bapak Ibu ya. Klik kanan di bagian folder atau file yang mau Bapak Ibu bagikan ke dosen. Atau nanti yang mau Bapak Ibu pastikan ke LMS-nya. Nah, nanti di-klik kanan. Sekali lagi saya ulang, di-klik kanan di bagian folder atau di file yang mau Bapak Ibu bagikan. Nah, nanti ada berbagai macam pilihan. Ada open width, ada share, ada get link, ada show folder location, dan bla 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 bla. Ada download, dan bla bla bla. Nah, yang Bapak Ibu klik adalah get link. Jadi, klik bagian get link. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengklik bagian get link, coba lihat di sebelah kanan. Di sana ada, biasanya langsung otomatis ada tulisannya restricted atau dibatasi kalau bahasa Indonesia. Nah, ini yang harus Bapak Ibu rubah. Karena kadang kita keasikan gitu ya, oke berhasil upload filenya di Google Drive. Udah deh, tinggal copyin aja link-nya. Lalu dipastikan gitu ya ke LMS atau ke WhatsApp gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengecek dulu apakah filenya itu ya sudah kita berikan izin ya untuk semua orang bisa mengakses atau membukanya gitu ya. Karena kalau belum, percuma Bapak Ibu mengkopikan, mempastikan gitu ya link filenya ke LMS. Kalau nanti nggak bisa diakses ya. Nah, nanti biasanya ini kejadian kalau ada UKIN, ada apa gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan dulu ketika diklik bagian get link, di sana ada tulisan dibatasi atau restricted biasanya. Nah, ini diklik ada tombol panah ke bawah atau drop down. Ada tombol drop down ke bawahnya, diklik dulu. Nah, setelah diklik nanti dia ada pilihan restricted sama anyone with the link. Atau siapa saja yang memiliki link, bahasa Indonesia-nya. Yang atas kan biasanya dibatasi tulisannya. Yang kedua, siapa saja yang memiliki link. Nah, yang diklik itu yang anyone with the link atau siapa saja yang memiliki link. Nah, diklik dulu bagian itu, di setting dulu itu, baru Bapak Ibu copy link-nya atau klik copy link-nya. Sudah, baru Bapak Ibu tinggal pastikan di LMS-nya. Nah, ini nih, klik copy link, klik done ya atau selesai. Nah, ini nanti pengaturannya viewer aja ya, nggak usah editor. Sudah Bapak Ibu, tinggal dipastikan atau Bapak Ibu klik control V ya di keyboard laptop-nya Bapak Ibu. Lalu, dipastikan di LMS-nya. Begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, tinggal dipastikan atau Bapak Ibu. Bapak Ibu, tinggal dipastikan atau Bapak Ibu. 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 Terima kasih.